Kembali ke dalam negeri, atlet Indonesia diberangkatkan Presiden Joko Widodo ke SEA Games Vietnam. Presiden berpesan kepada para atlet untuk meraih medali sebanyak-banyaknya dengan target masuk peringkat 3 besar. Presiden Joko Widodo resmi memberangkatkan kontingen Indonesia untuk berlaga di SEA Games ke-31 di Vietnam. Pada SEA Games kali ini, Indonesia mengirim atlet lebih sedikit, yakni 499 atlet atau hampir separuh dari kontingen SEA Games Filipina tahun 2019 lalu. Meski jumlah atlet berkurang, Presiden yakin atlet yang terpilih dari hasil seleksi ketat bisa memberikan prestasi terbaik. Sekali lagi, satu, dua...